Indonesia mendatangkan secara total 48 jet tempur baru dari dua pabrikan raksasa dunia. Masing-masing komitmen pengadaan sebanyak 24 unit untuk F-15A EX buatan Boeing dan juga 24 unit jet Rafale buatan Dassault Prancis yang sudah aktif kontraknya. Khusus Rafale, jumlah 24 unit merupakan penggabungan dari dua pengaktifan kontrak pengadaan jet tempur ini. Pertama, sebanyak 6 unit Rafale pada September 2022 dan 18 unit yang diaktifkan kontraknya pada 10 Agustus 2023 lalu. Sehingga dengan aktifnya 24 kontrak jet tempur Rafale, maka akan menambah kekuatan baru jet tempur yang dipesan oleh Indonesia. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan memboyong pesawat tempur F-15EX buatan Amerika Serikat. Total Indonesia akan memiliki 48 pesawat tempur. Selamat menikmati.